Motoran, Bandung, NTT Sebelum sampai rumah Bang Mat Kita ngadem dulu disini ketemu anak SMA Mereka lagi beli es juga Maklum, Sumba lagi panas Hayo, ada yang kenal gak sama mereka? Kalau kenal, sampaikan salam dari kita Ini lagi di market Beli perlengkapan yang akan kita bawa Buat nanti di pulau nya Selain beli mie, ini juga ada makanan khas ini Namanya Krakaji Saya tau ini pas lagi di Atambua Belanjanya udah, ini nganterin Mangdidin ke masjid Karena beliau mau sholat Dan ini kita siap-siap mau berangkat menuju Halura Atau orang bilangnya Salura Hari sudah menjelang sore Dan kita mau berangkat Sebelum itu, kita mau isi bensin dulu Tapi ternyata antri banget Bandara Sumba Timur sudah dilewat Ini udah belok kanan Ke arah menuju Piara Kuku namanya Dari tempat kita Wai Ngapu Sampai ke Piara Kuku saja Bisa sampai 2 jam perjalanan Apalagi sampai ke daerah yang nanti akan kita seberangi menuju Salura Dan beginilah pemandangan di daerah Piara Kuku Kita berhenti dulu sambil istirahat, sambil foto-foto Nah dari sini perjalanannya dimulai dengan jalan yang luar biasa Tracknya aduhai sekali Pinggirnya kiri kanan, perbukitan Ini ditemenin kambing disini Matahari sudah mulai tenggelam menemani perjalanan kita Yang entah akan sampai jam berapa kita di daerah yang kata Bang Mat sebutkan Maklum saja, kita agak bingung dengan pengucapan bahasa dan nama daerah disini Ini kita berhenti dulu karena jalannya ditutup, lagi diperbaiki Tunggu sebentar, sabar dulu sambil ngobrol disini Lanjut jalan, lanjut istirahat lagi Karena ingat, ini tracknya motor Bang Mat tapi dipakai sama motor Matic Jadi harus sabar dan pelan-pelan Teman-teman bisa lihat tracknya seperti ini Kadang-kadang ada danau di tengah jalan Tadi pas lihat, kalau kata Google sekitar 4 jam Pas disini, bannya kempes lagi Mana di tengah hutan, udah jam setengah 8 malam Aduh, gimana ini coba Untung aja bawa pompa kecil Pompa terus Mang Didin Dan disini Mang Didin mau sholat dulu Sambil nunggu Ini kalau bannya kempes, ya kita pompa lagi Dan ternyata Terima kasih